Oke guys, selamat datang kembali di channel gue. Oke guys, jadi di video kali ini, aku mau kasih tau kalian guys, sebuah aplikasi untuk mengoptimalkan dan melegakan RAM di HP kalian. Dan ini itu sangat bagus sekali ya guys ya, buat kalian yang sering bermain game, yang mempunyai kapasitas RAM di HP kalian yang tidak terlalu besar. Jadi kalian bisa gunakan cara yang gue bagikan kali ini ya guys ya. Oke guys, jadi sebelum gue masuk ke pembahasan aplikasinya, disini gue mau jelasin sedikit dulu guys, apa kegunaan dari aplikasi ini ya guys ya. Nah, jadi kegunaan dari aplikasi ini, aplikasi ini itu akan mengubah HP kita berada pada mode fokus. Nah, jadi semua aplikasi yang kalian install di HP kalian dan kalian aktifkan di dalam aplikasi ini, maka aplikasi itu akan dijeda ya guys ya, dan tidak akan menggunakan atau memakan RAM di HP kalian. Dan juga guys, baterai dari HP kalian akan lebih hemat daripada sebelumnya. Dan yang paling pasti guys, performa dari HP kalian itu akan lebih maksimal dan dioptimalkan, kalau kalian menggunakan mode ini ya guys ya, mode fokus. Dan untuk tutorial cara mengaktifkan dan cara menggunakannya, kalian bisa simak video tutorialnya baik-baik ya guys ya, supaya kalian paham bagaimana cara menggunakan aplikasinya. Dan aplikasinya itu bisa work dan bisa berjalan dengan baik di HP kalian. Oke guys, jadi sebelum kita masuk ke tutorial dan pembahasan aplikasinya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, gue minta bantuan dan dukungan dari kalian guys untuk klik tombol subscribe ya guys ya. Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe dan dukung channel ini. Oke guys, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Let's go! Oke guys, sekarang kita sudah berada di layar HP kita ya guys ya. Nah, disini guys, pertama-tama kalian itu masuk aja ke Play Store di HP kalian ya guys ya, buat download aplikasinya. Nah, di Play Store HP kalian, kalian ketikan aja ke sehatan digital, seperti ini ya guys ya, aplikasinya. Nah, disini kalau terdapat update, kalian update aja. Nah, kalau udah di install, udah ada di HP kalian, nggak apa-apa ya guys ya, kalian skip aja buat download aplikasinya. Nah, kalau aplikasinya itu udah terinstall di HP kalian, disini kalian keluar aja dari Play Store di HP kalian ya guys ya. Nah, selanjutnya guys, aplikasinya itu tidak muncul di homescreen HP kita ya guys ya. Jangan kalian tanya lagi guys, bang, kenapa aplikasinya nggak ada? Karena aplikasinya itu nggak ada di sini guys. Jadi seperti itu ya guys ya. Nah, disini kalau kalian udah download, atau udah install aplikasinya di Play Store tadi, disini selanjutnya kita itu masuk aja ke pengaturan atau setelan di HP kita guys. Nah, disini gue masuk ke pengaturan ya guys ya. Kalian ikuti aja guys, langkah-langkahnya ya guys ya. Nah, di pengaturan HP kita guys, disini kalian ketik... Eh, sorry guys, belum ya guys ya. Nah, disini kalian scroll aja ke bawah, terus kalian masuk ke manajemen aplikasi guys, yang ini ya guys ya, manajemen aplikasi. Nah, di manajemen aplikasi ini, kalian masuk lagi ke izin aplikasi. Nah, selanjutnya guys, di izin aplikasi kalian scroll ke paling bawah, terus kalian masuk aja ke tetapkan izin perorangan ya guys ya. Nah, kalian scroll lagi ke bawah, disini kalian masuk lagi ke perizinan yang jarang digunakan guys. Nah, terus disini kalian masuk aja ke baca info aplikasi, atau app. Nah, disini nggak ada ya guys ya, buat aplikasinya nggak apa-apa guys. Nah, terus selanjutnya disini kita masuk satu per satu ya guys ya. Kita masuk ke baca notifikasi. Nah, disini juga nggak ada, nggak apa-apa ya guys ya. Nah, terus kita masuk lagi ke baca penggunaan aplikasi. Nah, disini ada guys yang ini guys, nah, kesehatan digital ya guys ya. Nah, kalian masuk ke sini, ke aplikasinya, terus kalian izinkan akses penggunaannya guys. Ini wajib kalian aktifkan ya guys ya, jangan kalian skip-skip buat tutorialnya. Dan andaikan di HP kalian itu nggak ada settingan yang seperti ini ya guys ya, buat settingan baca penggunaan aplikasi, buat izin aplikasinya nggak ada, kalian skip aja guys, kalian langsung aja ke tutorialnya. Nah, terus selanjutnya kita masuk ke ubah pengaturan sistem. Nah, diubah pengaturan sistem, ini nggak ada ya guys ya. Nah, jadi kita skip. Nah, selanjutnya ada baca data sensor tubuh. Nah, ini nggak ada juga guys. Nah, jadi udah selesai ya guys ya. Nah, selanjutnya guys, kalian keluar aja guys. Masih di pengaturan HP kita ya guys ya. Di sini ada tombol pencarian atau tombol cari. Ini kalian klik guys. Nah, terus di sini kalian ketikkan aja kesehatan. Karena kita mau cari fitur dari aplikasinya ya guys ya. Kalian ketikkan kesehatan, seperti ini. Nah, ini dia guys, kesehatan digital ya guys ya. Nah, kalian masuk ke sini guys. Nah, selanjutnya di sini kalian masuk aja ke ini guys. Nah, mode fokus ya guys ya. Di sini ada mode fokus. Nah, kalian klik seperti ini guys. Nah, di sini itu belum aktif ya guys ya. Buat mode fokusnya. Nah, di sini untuk mengaktifkan ya guys. Kalian centang aja aplikasi yang mau kalian... Apa? Yang mau kalian legakan... Oke, gimana ya guys? Pokoknya mau kalian non-aktifkan, tapi tidak non-aktif guys. Di sini kalian pilih aja selain game yang kalian mainkan ya guys ya. Nah, di sini buat YouTube, gue centang. Nah, jadi buat Mobile Legends jangan guys. Mobile Legends kan kita mau mainkan. Maksudnya ya guys ya. Game yang mau kita mainkan itu jangan dicentang guys. Nah, jadi centang aplikasi yang tidak kalian buka guys. Nah, seperti ini ya guys ya. Nah, pokoknya kalian aktifkan semua guys. Kalau bisa ya guys ya. Karena di sini gue cuma kasih tutorial. Jadi gue skip aja kan. Jadi kalian centang-centang aja seperti ini guys. Buat aplikasi-aplikasi lain yang ada di HP kalian. Nah, seperti ini ya guys ya. Nah, kalian centang-centang. Nah, buat game yang mau kalian mainkan. Contohnya gue Mobile Legends. Di sini jangan dicentang ya guys ya. Buat aplikasi gamenya jangan dicentang. Cuma aplikasi yang lain aja guys. Yang bukan game ya guys ya. Jadi kalian centang seperti ini. Nah, kalian centang seperti ini. Nah, kalau udah kalian centang semua. Pastikan semuanya aja ya guys ya. Supaya RAM HP kalian itu lebih lega dan lebih lancar. Seperti itu guys. Nah, kalau udah kalian centang semua. Kalian klik aja aktifkan sekarang yang ada di atas ini guys. Kalian scroll ke atas ya guys ya. Nah, di sini kan ada aktifkan sekarang. Kalian aktifkan. Nah, sekarang sudah aktif ya guys ya. Dan nanti ada notifikasi seperti ini guys. Nah, mode fokus aktif ya guys ya. Nah, jadi kegunaannya ya guys. Kalau kalian itu mengaktifkan mode fokus ini. Nah, aplikasi yang ini guys. Yang kalian centang ini ya guys ya. Nah, di sini kan warnanya abu-abu nih guys. Aplikasi yang mengganggu ya guys ya. Jadi, aplikasi ini itu akan di non-aktifkan sementara. Dan dia itu tidak akan menggunakan RAM HP kita ya guys ya. Nah, artinya penggunaan RAM HP kalian itu akan lebih lega. Dan performa HP kalian itu pun akan meningkat guys. Daripada sebelumnya ya guys ya. Karena semua aplikasi yang ini. Aplikasi ini kan aplikasi-aplikasi yang menggunakan RAM ya guys ya. Dan performa HP juga. Jadi, aplikasi ini itu sudah tidak aktif dan tidak akan menggunakan RAM HP kita. Dan juga guys, kalau kalian itu menggunakan fitur ini ya guys ya. Pastikan kalian itu mengaktifkannya kalau mau main game aja guys. Jadi, kalau kalian itu tidak bermain game. Usahakan kalian itu tidak mengaktifkan fitur ini. Supaya aplikasi yang kalian non-aktifkan ini guys. Itu bisa aktif kembali ya guys ya. Oke guys, mungkin segitu aja buat tutorial kali ini. Semoga bermanfaat ya guys ya. Buat kalian yang suka dengan videonya. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih guys. See you. Bye.